Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasto Sewot PKS protes BBM naik Apa prestasi PKS itu? Dan kalau dibalik gimana? Apa prestasinya PDIP? Saya kira ini adalah satu sindiran yang juga rasional Menarik apa yang dikatakan oleh Hasto Pertanyakan prestasi pimpin Depok puluhan tahun Karena Depok mungkin dianggap sebagai salah satu basis dari PKS Nah sebaliknya juga Kalau orang kemudian tanya Kantong-kantong PDIP Seperti yang terjadi di Solo Atau di Jawa Tengah, di Semarang Apa prestasinya PDIP di dua daerah itu? Mungkin orang juga ketawa-tawa saja gitu loh Tetapi wajar saja Hasto ini sewot Karena memang tampak bahwa Beban PDIP Berkenaan dengan naiknya harga BBM Dari pemerintahan Jokowi ini Itu memang bagian besarnya PDIP lah yang memikul Mendapatkan cibiran dari rakyat itu Itu juga sebetulnya Tidak terlepas dari sikap PDIP tempoh hari Saat SP menaikkan BBM Dan suaranya kan kerasnya bukan main itu PDIP itu Menyoroti tentang Naiknya harga BBM Kemudian juga BLT Nah kedua-duanya sekarang Itu ditiru oleh Pemerintahan Jokowi Di mana PDIP Menjadi poros Partai pendukung Jokowi itu Sudah barang tentu Bukan hanya PKS yang protes Rakyat juga protes Cuma memang Partai-partai yang ada di parlemen ini Tidak sekuat protesnya PKS Demokrat mungkin memberikan suara yang cukup lantang Nasdem mungkin diem-diem aja Senyum-senyum aja Partai-partai lain mungkin agak Ewoh-pekewoh dengan PDIP Tetapi jelas bahwa PDIP Betul-betul menjadi Kayak ketiban palu kodam Kenaikan harga BBM ini Karena apa? Naiknya harga BBM ini Jelas menggencet Nasibnya orang kecil Rakyat Wong Cilek Sandal Jepit Dan itu adalah Masa atau Konstantuen PDIP itu sendiri Jadi memang agak ngeri Dan Siapa yang sebetulnya Membela Wong Cilek dan lain sebagainya PKS lah PKS lah yang menolak Kenaikan harga BBM itu Bahkan melakukan Workout Dari sidang pariporna Tempohari itu Dan lebih Mengikuti Atau berpartisipasi Dengan Para demonstran Di gerbang Di gerbang Gedung DPR itu Saat Ya Mereka Demo Anti Kenaikan harga BBM Ya Sementara PDIP Ketuanya saat itu Pas penutupan pariporna Ulang tahun Dan mendapatkan Selamat ulang tahun Itu pula yang disindir oleh Hacker Jorka itu Ya Gimana rasanya Merayakan ulang tahun Di gedung DPR Bukan ulang tahunnya DPR Bukan apa Tapi ulang tahunnya Puan Maharani Pada saat Harga BBM itu Naik Ya Kalau orang punya perasaan Saya kira itu Enggak Ya Sampai akhirnya Sempat ada isu Mau dibawa ke Apa namanya MKD Ya Majelis Kehormatan Dewan Apa-apa Begitu Ya Enggak jadi Saya kira ya Tetapi itulah Memang realitas-realitas Dan memang Peran oposisi Peran oposisi apa Kecuali mengkritisi Kalau itu adalah Kebijakan pemerintah Ya Merugikan Rakyat Ya Semua Orang Ya Ekonom Analis Ya Pakar semua Itu mengatakan Kenaikan BBM ini Akan memberikan beban Yang berat bagi rakyat Kecuali Sri Mulyani Ya kan Karena mungkin juga Dia punya kewajiban Politik Ya Menteri yang paling banyak Memberikan Utang Kepada RI ini Tapi itulah jadinya Ya kalau punya pemerintahan Banyak utang Hanya untuk membangun Infrastruktur Itu pun infrastrukturnya Enggak jelas gunanya apa Ya Empat bandara Apa berapa itu Yang sekarang itu Mati Suri Jadi begitu diresmikan Kayak gak ada gunanya Satu Itu ada Kertajati Yang cukup besar Kemudian ada Di Tasik Malaya Kalau tidak salah Kemudian ada di Banyumas Satu lagi ada di Rembang Ya kan Itu karena Perencanaan yang Tidak matang Dan orang melihat Hanya karena Itu adalah Oh ini Kalau ada bandara Pasti Akan mengundang orang Ekonomi akan naik Tapi kalkulasi Bisnisnya Itu tidak matang Ya Dan proyek seperti IKN Ya Yang itu akan menjadi Pertaruan dari Jokowi itu sendiri Ya Lalu Ya BDIP Sindir PKS Protes BBM Naik Kalau Kalau Gak usah sindir-sindir lah Ya memang sudah Sudah saatnya Berdebat Habis-habisan BDIP dengan PKS Berkenaan dengan Naiknya Harga BBM Siapa yang terbukti Membela rakyat Dan siapa yang Membela Rejim Jokowi Kan begitu Ya Jokowi sendiri Sebetulnya Mengeliminir Tentang kenaikan BBM Ini Pontang panting Membagi BLT itu Bantuan langsung tunai 5.000 rupiah Per hari Pada mereka yang Membutuhkan itu Dan ini Ya Diberitakan Ya rame lah Hari-hari ini Tampaknya panas sekali Mungkin Ini juga salah satu Prestasinya Hasto Christianto Untuk mencibir PKS Ya tempoh hari Mencibir Anies Baswedan Apa prestasinya Anies Baswedan Mau dibandingkan dengan Ganjar Pranowo Kadernya PDIP Ya Ya gak usah Mau diganjar Dibandingkan dengan Siapa itu Wali kota Solo itu Ya saya Gak begitu tahu Namanya Dibandingkan itu Yang terbukti Ternyata Solo juga Banyak sekali Angka kemiskinannya Samalah Seperti Jawa Tengah Dengan upah minimum Paling kecil Di Indonesia Gitu ya Dan Sekjen PDIP Hasto Christianto Mungkin Sumpek Atau bagaimana Mencibir PKS Yang belakangan Keras Menolak Kenaikan harga Bahan bakar Minyak Ya Hasto Mempertanyakan Apa prestasi PKS Puluhan tahun Pimpin Depo Ya Sebetulnya Ada media-media juga Yang sudah memberikan Jawaban ini Intinya Sama-sama Kategori Kota Kalau dibandingkan Antara Depok Dengan Surakarta Ya Surakarta Diwakili oleh PDIP Dan Depok Diwakili oleh PKS Mana Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi Bisa dibandingkan Ini Ya Ini Saya kira Memang Semua Semua Sindiran Semua Kecaman Yang dilakukan Oleh PDIP Itu Ibaratnya Menempuk Air Di Dulang Ya Yang kepercik Itu Muka Sendiri Kayak-kayak Begitu Pemirsa Ya Tetapi Ya Biar Raja Ya Kan Memang Sekarang ini Partai-partai Yang mendukung Pemerintah Itu Kena imbas Buruk Ya Kemungkinan Nanti Akan Akan Bisa Menjadi Oposisi Gitu Loh Ya Akan Ditinggalkan Oleh Orang-orang Yang Sekarang Menderita Akibat Kenaikan BBM Ini Dan Kenapa BBM Naik Sekali Lagi Karena Utang Pemerintah Yang Tidak Terbendung Ya Kalau Dikatakan Oh Subsidinya Salah Sasaran Dan lain Sebagainya Tapi Yang jelas Itu Ya Memang Utangnya Tidak Terbendung Itu Dan Ketika Harus Saatnya Bayar Utang Ya Mungkin Takut Default Atau Bagaimana Itu Adalah Sesuatu Yang Berat Itu Sendiri Ya Dan Ini Adalah Pesta Ya Bagi BKS Itu Semakin Banyak Dia Menunjukkan Posisinya Untuk Menolak Harga BBM Ya Begitu Juga Dengan Demokrat Kalau Nasdem Nanti Juga Bisa Berani Seperti Itu Kemungkinan Akan Mendapatkan Pilihan Dari Tinggi Samalah Seperti Dulu Ya Kan Ketika SBY Itu Menaikan BBM Kemudian Ada Protes Dari PDIP Sambil Nangis Nangis Suara PDIP Kan Naik Nah Ini Mungkin Dibalik Omongan-omongan Keras Hasto Kristianto Kepada PKS Kepada Ini Yang Sekarang Memang Bumirsa Dimana-mana Di Indonesia Ini Sepanduk Penolakan Harga BBM Itu Banyak Disuarakan Oleh BKS Dan Itu Akan Menjadi Pertimbang Pertimbangan Bagi Rakyat Untuk Memilih PKS Seru Memang Tetapi Sejauh Bisa Berardu Argumentasi Supaya Rakyat Juga Cerdas Dengan Perbedaan Partai Yang Ada Ini Jauh Lebih Menarik Daripada Partai Yang Cuma Diam-diam Aja Karena Takut Atau Karena Terpenjara Kasus-kasus Korupsi Bila Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh